Intro Di bawah kepemimpinan Muhammad Fadil Arief Bahtiar, Kabupaten Batanghari terus berbenah. Perubahan menuju arah baru Batanghari Tangguh terus dilakukan. Berbagai macam program yang telah dijalankan saat ini telah mulai dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat di Kabupaten Batanghari. Setidaknya terdapat 36 program yang menjadi janji kampanye putra daerah Kabupaten Batanghari, Fadil Bahtiar, dan diharapkan mampu untuk memenuhi ruang-ruang kosong yang ada di tengah masyarakat dan dapat menyentuh langsung kepada masyarakat yang tidak terjangkau. Lantas, apa-apa saja program selanjutnya yang akan menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Batanghari demi mewujudkan arah baru Batanghari Tangguh. Semuanya akan kami bahas bersama dalam ijabi. Menanti Wajah Baru Batanghari Tangguh. Bersama saya Hardiansah, inilah Injambi selengkapnya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, kita masih melanjutkan perbicaraan kita di segmen sebelumnya. Tadi kalau kita bahas terkait dengan wajah baru Kota Morabulian ya di Kabupaten Batanghari ini cukup berbeda nih Pak ya. Apalagi di tahun ini kita lihat di depan rumah dinas gubernur sendiri ada pedestrian gitu Pak ya. Yang menurutnya ada taman yang menjadi daya tarik tersendiri gitu Pak. Jadi yang melatar belakangi sebenarnya apa nih Pak? Itu tadi yang pertama bahwa asusur people keadaan dulu ada keresahan, ada kegalauan orang Batanghari bahwa tidak ada yang dibanggakan ya. Betul-betul. Terus kita lihat ya, kita lihat potensi yang dibiliki oleh Kabupaten Batanghari. Ibu kotanya dulu. Iya. Bahwa di depan Kabupaten Batanghari punya taman. Terus di samping Kabupaten Batanghari ada tiga kolam. Iya. Yang kita yakin ini kalau dikelola dengan baik menjadi tempat menarik ya. Tempat menarik. Kita coba bangun dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Yang sebenarnya belum utuh ya. Belum utuh. Karena bayang kita dia dua tahun baru utuh ya. Tapi sudah mulai dikunjungi dan ramai sekali. Iya. Menjadi perbicaraan. Sehingga pedagang-pedagangnya ada protes. Pak tempat kami kekecilan. Iya betul. Memang tempatnya belum selesai. Jadi tanpa mereka protes pun kita tahu bahwa ini memang tempatnya belum selesai. Belum sepenuhnya selesai. Nah ini juga belum optimal. Kita menginginkan sawah itu ada sepanjang tahun. Oke. Tidak seperti pola sebelumnya. Yang mungkin cuma setahun sekali tanam. Mengikuti musim gitu ya. Memang manusia zaman sekarang perlu hal baru ya. Nah ini yang kita coba tangkap diberikan hal baru. Nanti kalau Ardi ke sana di akhir Pobohari. Kita sudah ada tempat-tempat ngopi lagi tuh. Di situ ya. Boleh. Nah nanti kalau sudah ke akhir tahun dan tidak datang. Nanti beda lagi. Beda lagi. Nah sudah perlu kita ceritakan. Supaya ada kejutan ya kan. Ada kejutan. Jadi dispil terlebih dahulu. Oke. Pak menarik terkait dengan program Batang Hari Tangguh. Tentu ya Pak. Ini dijalankan dari berbagai sektor. Mulai dari pelayanan kesehatan. Dan juga sektor pertanian. Penguatan dan juga tadi UMKM. Selanjutnya nih Pak yang menjadi program unggulan dari Bupati Batang Hari saat ini adalah beasiswa nih Pak. Khusus untuk siswa atau mahasiswa yang kurang mampu gitu. Dan juga mungkin bisa diceritakan seperti apa-apa Pak. Jadi beasiswa kita tuh ada beberapa jenis ya. Yang pertama kepada masyarakat yang kebetulan orang tuanya kurang mampu. Kurang mampu. Jadi akan menjadi penguat bagi mereka untuk tetap bertahan. Supaya mereka tetap sekolah. Kemudian ada beasiswa kita berikan kepada anak berprosesi. Bisa berprosesi secara akademik maupun non-akademik. Bisa menjadi mungkin dia pandai olahraga. Atau pandai nyanyi ya. Atau pandai tari. Ini kita berikan beasiswa juga. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada mereka. Bahwa yang mereka lakukan itu. Di jalur yang tepat. Dan ini berprosesi kita. Mudah-mudahan akan nular kepada teman-temannya. Kemudian beasiswa kepada. Anak-anak yang hafal Quran ya. Hapal Quran. Ketiga ruang ini. Kalau yang kurang mampu. Kita cuma mengisi ruang kosong. Karena sudah ada beasiswa dari pemerintah pusat. Yang untuk berubahkan kepada yang kurang mampu. Nah tapi yang utuh itu. Kepada yang berprosesi dan kepada hafal Quran tadi. Kita meyakini anak-anak ini. Pada saat dia punya. Kelebih-kelebih yang tertentu. Kelebihan harus dieksploitasi oleh mereka. Manusia. Dilahirkan. Ke dunia. Membawa kelebihan dan kekurangan. Pasangan dia punya prosesi. Dia hal-hal tertentu. Berarti dia sudah punya. Modal mengenali kelebihannya. Kan begitu banyak. Kita lihat anak-anak yang tidak tahu kelebihannya. Sehingga dia memilih jalur. Yang tidak sesuai dengan potensinya. Kalau ini mereka lakukan. Dia susah untuk sukses. Tapi kalau dia kenal dan kelebihannya bisa. Nah ini sebenarnya ini cuma sebagai pemantiknya ya. Jadi beasiswa. Kepada anak-anak yang berprosesi ini. Kepada pemantiknya. Untuk yang lain juga bisa mengenal kelebihan. Bahwa diri kita itu tidak sama dengan diri orang lain. Tuhan sudah membuatnya begitu. Kelebihan kita mungkin tidak memiliki orang lain. Kelebihan orang lain juga tidak memiliki kita. Saya mungkin dengar Ardi di TV. Wah mantap juga jadi hal-hal ini kan. Tapi saya tidak punya kelebihan itu. Kalau Ardi dalam keadaan capek pun bisa senyum kan. Kita kalau sudah capek cemburu saja kerjanya. Nah ini yang perlu kita yakin kepada anak muda kita. Hal begini tidak cukup diomongkan saja. Perlu dibuat tindakannya. Nah beasiswa ini salah satu tindakan. Kalau yang kurang mampu itu jelas. Jangan sampai mereka putus sekolah. Kemudian yang berprosesi tadi. Berarti bagaimana prestasinya meningkat. Kemudian anak-anak yang belum kenal yang kelebihannya. Bisa juga berprosesi. Karena dia menganggap salah satu rewardnya diberikan oleh pemerintah. Nah kemudian yang pandai ngaji tadi. Saya istilahnya pandai ngaji lah ya. Tapi sini pandai ngaji tadi bahwa mereka ini diperlukan oleh masyarakat. Jadi kita memerlukan orang yang intektualnya bagus. Kita memerlukan orang yang keimanannya bagus. Intinya dia kenal yang kelebihannya. Yakin lah. Apapun sekolahnya. Kalau dia tahu dengan potensi dirinya. Dia bisa sukses. Kalau dia sukses. Dia bisa menyenangkan dirinya. Kalau dia sukses. Dia bisa menyenangkan orang tuanya. Kalau dia sukses. Dia bisa menyenangkan teman-temannya. Tidak jadi beban ya. Yang bahaya itu hidup kan kalau kita jadi beban bagi orang lain. Kalau kita jadi host jadi beban. Dan program beasiswa yang dijalankan ini sudah berjalan ya Pak ya. Sudah berjalan ya Pak ya. Dan beasiswa ini untuk beasiswa sendiri yang di cover oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Apakah itu hanya untuk mahasiswa barangkali yang berkuliah. Khusus di Provinsi Jambi atau di luar Provinsi Jambi pun juga diberikan akomodasi. Ya kemarin teman-teman di dinas BDK sedikit ketakutan ya. Apabila diberikan kepada anak-anak kita yang di luar Provinsi Jambi. Tapi kita yakinkan tahun ini harus diberikan juga. Karena APBD ini uang rakyat Kabupaten Batanghari. Mampakannya harus digunakan sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Batanghari. Dimanapun dia berada. Ini kan selebih kepada pengembangan diri dia. Ada anak desa Batanghari yang kuliah di Bandung. Mungkin dalam rangka dia mengembangkan diri. Dalam dirinya tapi tentunya regulasinya tetap kita ikat. Kita juga akan kontrol anak-anak ini yang dapat berbicara dengan tujuannya masing-masing tadi. Pertama yang kurang mampu. Apakah masih kurang mampu orang tuanya? Kalau sudah mampu ya harus lepas ya. Kemudian anak-anak berprosasi. Apakah masih berprosasi dia? Masih dia jaga kebaikan dia. Pada saat dia tidak berprosasi dia harus lepas. Harus diberikan kepada orang lain yang berhak. Nah yang tampil syukurannya juga begitu. Apakah masih hapis atau tidak dia? Karena maintenance terhadap sesuatu hal yang kita capai itu juga tidak mudah. Kita menginginkan adik-adik ini belajar konsisten dia. Untuk merawat kelebihan tersebut ya. Baik. Itu artinya harus tetap di-maintains gitu ya. Oh harus tetap. Jadi harus ada dikontrol oleh pembentara daerah. Supaya uang ini tepat sasaran. Iya tepat sasaran. Nanti kalau dikasih beasiswa malah beli handphone-handphone. Dia kan kacau gitu. Baik. Ini menarik kalau kita bicara tentang program beasiswa. Khususnya untuk siswa ataupun mahasiswa yang berprestasi. Kemudian juga mahasiswa yang kurang mampu. Dan juga tadi khusus untuk mahasiswa yang tafiz Quran seperti itu. Dan ini menjadi daya tarik tersendiri tentunya menjadi membantu gitu Pak ya. Untuk menyongsong batang hari tangguh. Dimujudkan batang hari tangguh. Yang pastinya juga ini bisa meningkatkan SDM di Kabupaten Batang hari ini. Menarik kita akan lanjutkan lagi pemeriksa setelah yang satu ini. Baik Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi. Nah tadi sudah banyak sekali yang kita bahas terkait dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Batang hari. Tentunya ada 36 program yang ini harus diselesaikan, dituntaskan dan itu menjadi janji kampanye. Pak Fadil dan juga Pak Bahtiar. Yang pastinya kalau saya melihat hanya tinggal satu tahun lagi kurang lebih gitu Pak ya. Ya masih dua tahun lah. Masih dua tahun. Cuman untuk menghitung tahun politik mungkin tinggal setahun ya. Tinggal setahun kalau menghitung tahun politik gitu. Nah kalau untuk mencapai seluruh program yang dijalankan. Apakah optimis Pak? Akan bisa diselesaikan dengan baik? Ya kalau bahasa ekonominya sepanjang seteris peribus ya. Sepanjang keadaan ekonomi Indonesia tidak berubah besar. Kita optimis. Karena kita membuat program ini sudah dengan pengetahuan kita terhadap perencanaan dan penganggaran. Kita yakin dengan keterdanaan yang ada. Ini bisa menunjang program kita semua. Tapi insya Allah 23 sudah utuh jalan. Sudah utuh jalan. Kepada masyarakat Kabupaten Matahari. Kalau Arli tadi berbicara tentang beasiswa. Ini kan investasi masa depan. Investasi betul. Investasi masa depan kepada adik-adik kita. Kepada anak-anak kita. Ada generasi yang akan menuruskan kita. Nah disamping menghadapi masalah yang di depan mata kita. Kita juga perlu merencanakan apa yang akan terjadi lima tahun kemudian. Apa yang terjadi sepuluh tahun kemudian. Begitu banyak kita lihat perencanaan pembangunan yang tidak menghitung. Lima puluh tahun lagi seperti apa. Tidak terukur ya Pak ya. Nah ini kita contoh lah satu. Yang di depan jalan, di depan JAK TV. Mungkin di tahun 90-an lebar jalan ini. Sekarang sudah sangat terasa sempitnya kan. Ya kan. Nah tapi kalau saat itu jalannya dilebarkan. Kan tidak seberat serang. Karena zaman dulu minta tanah pun dikasih orang untuk bikin jalan kan. Kalau sekarang ya harus bayar ya. Nah maksud saya. Bagaimana PC ini harus dimiliki oleh semua pihak. Semua harus visioner dia. Bahkan harus bisa dia memperdisi hal yang akan terjadi sepuluh tahun kemudian. Sehingga kadang-kadang ada yang tidak memahami program kita. Oh kok apa yang dijalankan begitu. Ini mungkin saat ini tidak terasa. Tapi sepuluh tahun lagi akan kamu rasakan masalah ini. Nah ini. Ini tadi contohnya. Bahwa infrastruktur itu berat. Karena perlu dana yang besar. Tapi dapat dana yang selesai masalahnya. Tapi kalau manusianya tidak baik. Ini memperbaikinya repot. Dampaknya bisa puluhan tahun kan. Nah manusia yang tidak kuat itu PC-nya singkat. Ibarat orang itu ya pilek berobat. Tidak dia berusaha jangan sampai dipilek dia. Nah ini harus dibenahi ya. Dibenahi betul. Oke. Dan berbicara tentang misi atau visi-visi Bapak tadi ya. Terkait dengan salah satunya menciptakan ruang kota yang nyaman dan aman. Tentu ini berdampak positif juga terkait dengan iklim investasi yang terjadi di Kabupaten Batanghari. Nah sejauh ini melihatnya seperti apa Pak? Pertama investasi itu pasti investor melihat kemudahan dan kenyamanan. Alhamdulillah ya. Ya semua pihak yang berkepentingan dalam investasi di Bapak hari bisa seiring sejalan yang gitu. Sehingga di tahun 2022 ini kita jauh lebih tarik investasi. Ditarikkan oleh BKPM 400 miliar investasi di Bapak hari 2022 kita bisa mencapai 1200 miliar ya. 1,2 terlihat. Investasi yang masuk ke Bapak hari. Ini dengan kemudahan pelayanan dan kenyamanan. Kita janjikan kepada investor yang masuk ke Kabupaten Batanghari. Pada saat mereka berbenturan dengan masyarakat. Pada saat mereka ada masalah. Kita tidak akan tinggal diam. Kita yakinkan dengan masyarakat bahwa ini harus saling menguntungkan. Investor, pengusaha perlu masyarakat. Masyarakat perlu pengusaha. Simbiosis metulisme ini harus kita sambungkan. Jangan seolah-olah dalam rangka kita menaikkan rating politik kita. Kita mengenai seolah-olah pihak. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Jadi itu tadi kembali ke keadilan tadi. Nah mudah-mudahan tumbuhnya tertutup positif ya. Kemudian tadi kita bangun uang kota yang nyaman, indah. Terus ada sport-sport menarik. Ini bagaimana orang mau datang. Kalau kita bahasa baru-baru kuliah di ekonomi itu pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Seiring waktu berjalan, pasar ini berubah wujudnya. Bisa berbentuk pasar tradisional, bisa berbentuk mall, bisa berbentuk daring digital, bisa berbentuk tempat wisata. Nah, kita harus ikuti keberbinatan orang. Ternyata minatnya di hal begini. Dia bisa butuh, dia belanjalah di situ. Nah, ruang ini yang saya sampaikan tadi harus disiarkan kepada UMKM. Ruang pasar yang mereka bisa menjual produknya. Sambil rekreasi, dia bisa belanja. Kita lihatlah di beberapa kota di Indonesia yang berhasil menciptakan ruang kota yang nyaman. Sehingga orang mau datang, orang mau nginap di sana, dan dia akan membelanjakan uangnya. Semakin lama dia berada di satu tempat, semakin banyak uangnya keluar. Pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh belanja konsumsi. Nah, belanja konsumsi ini akan kita coba sedot masuk ke Kabupaten Batahari. Dan yang pastinya menciptakan ruang terbuka hijau yang aman dan nyaman tadi bisa berdampak positif terkait dengan iklim investasi yang terjadi di Kabupaten Batahari. Ini juga meningkatkan perekonomian yang terjadi di Kabupaten Batahari. Kita akan lanjutkan lagi seperti apa perbincangan kami selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Saat lagi kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, Pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Injabi. Nah, ini adalah episode segmen terakhir ya Pak ya. Kita bicara banyak terkait dengan program-program di Batang Hari Tangguh sendiri yang kita harapkan akan diselesaikan pada tahun 2024. Banyak sekali yang sudah terlaksana tentunya yang menjadi harapan masyarakat. Dapat berdampak positif terhadap masyarakat dan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Batahari. Terakhir mungkin Pak harapan yang terkait dengan Batang Hari Tangguh ke depannya seperti apa Pak? Ya, kita harapkan semua pihak yang terlibat untuk memajukan Kabupaten Batahari bisa bekerja sama, bisa melangkah bersama, bisa mencapai tujuan yang sama bagaimana membuat Batahari menjadi Kabupaten yang lebih baik lagi. Bagaimana membuat Kabupaten Batahari menjadi Kabupaten yang dibanggakan oleh masyarakatnya. Bagaimana membuat Kabupaten Batahari yang masyarakatnya lebih sejahtera. Ini tidak kuat dilakukan oleh pemerintah daerah saja. Perlu dilakukan oleh semua pihak. Kita harapkan dukungan dan kerja dari semua pihak untuk Kabupaten Batahari. Kami yakin dan percaya niat baik yang kita laksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadil yang pastinya diharapkan ya tentunya untuk Batahari agar lebih baik lagi ke depannya. Tentunya niat baik yang dijalankan oleh putra daerah Kabupaten Batahari asli langsung dari desa terusan ya Pak? Ya, desa terusan. Desa terusan dan kita harapkan nih tentunya niat baik ini bisa juga disambut baik dan juga bisa bekerja. Ya, semua pihak ada kolaborasi seperti itu Pak ya dan terjadinya peningkatan pembangunan yang ada di Kabupaten Batahari. Dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kita menemani Anda. Untuk pemirsa yang ada di rumah jangan lupa terus saksikan program Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Cek TV Inspirasi Kita. Akhir kata saya Hardi dan mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!